Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah secara resmi melantik Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh sebagai PJ Wali Kota Sobulu Salam di Anjung Menemata Komplek Meligo Gubernur Aceh pada Kamis 16 Mei 2024. Usai melantik dan mengambil sumpah, PJ Gubernur Aceh menyampaikan sejumlah pesan kepada PJ Wali Kota Sobulu Salam. Bustami meminta PJ Wali Kota untuk membina komunikasi yang harmonis dengan para pihak, terutama dengan legislatif, judikatif, para ulama dan elemen masyarakat demi menjaga stabilitas politik dan keamanan di Kota Sobulu Salam. Kemudian Bustami juga meminta agar sistem pemerintahan Kota Sobulu Salam dijalankan secara transparan, akuntabel dan tahan hukum. Ia mengatakan upayakan pembahasan APBK tepat waktu agar gerak pembangunan dapat dimulai lebih awal dan jangan lupa untuk membenahi sistem administrasi agar tertata dan terkelola dengan baik. Bustami juga meminta Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Aceh itu memberikan perhatian bagi upaya penurunan kasus stunting sebab stunting sangat mempengaruhi kualitas SDM generasi muda Aceh di masa yang akan datang. Bustami juga mengharapkan agar PJ Wali Kota mengoptimalkan kinerja TPID guna mengantisipasi inflasi yang tak terkendali. Antisipasi terhadap bencana juga harus dipersiapkan agar dapat menghindari kemungkinan terjadinya hal yang terburuk. Terakhir, pastikan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan bulan November tahun 2024 berjalan dengan lancar termasuk penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta percepatan penyaluran dana hibah kepada panitia penyelenggara pemilihan kepala daerah.